Hai hai hai, Montasa kembali lagi dengan informasi tentang editing simbolik Montasa lovers sepanjang sejarah medium film telah banyak bereksplorasi terhadap bahasa visual satu diantaranya tentu adalah aspek editing editing tidak hanya semata transisi atau perpindahan gambar sewaktu kita menonton sebuah film namun juga bisa memberikan makna tertentu sesuai dengan narasinya satu diantara teknik editing yang jarang sekali digunakan adalah non-digetic insert atau sisipan gambar yang tidak memiliki kontiunitas dengan kisah filmnya non-digetic insert adalah penyisipan shot yang sama sekali tidak berhubungan dengan unsur ruang dan waktu dalam cerita filmnya shot ini umumnya dimaksudkan untuk bertujuan metafora atau simbolik teknik ini tercatat digunakan sejak era film bisu oleh sineas asal Rusia Sergei Eisenstein yang juga diistilahkan dengan intelektual Montes dalam film pertamanya Strike Eisenstein memotong aksi para tentara yang menembaki para demonstran dengan aksi penjagalan kerbau keduanya tidak memiliki kisah baik ruang dan waktu aksi kekejaman para tentara dianggap sama dengan aksi berdarah atau sadis penjagalan kerbau dalam Potemkin Eisenstein memotong gambar meriam kapal yang sedang menembak dengan gambar tiga patung singa yang terbangun dari tidurnya sebagai tanda simbol revolusi yang telah bangkit kemudian dalam film komedi klasik arahan sineas kenamaan Charlie Chaplin Modern Times ia memotong shot sekelompok biribiri yang sedang masuk ke kandang dengan shot para buruh yang masuk ke dalam pabrik dalam perkembangan teknik ini sangat jarang sekali digunakan namun dalam beberapa kasus film masih digunakan untuk berbagai motif simbolik atau hanya segedar memberikan informasi seperti dalam film drama komedi Juno pada satu adegan Juno membicarakan tentang grup band favoritnya dalam film nominator piala oscar bertema saham the big short non-digetic insert juga seringkali digunakan untuk menggambarkan sebuah informasi serta mendefinisikan istilah dalam dunia saham atau perbankan uniknya pula film ini seringkali menyisipkan sebuah segmen yang menggunakan para selebriti top yang bermain sebagai diri mereka untuk menjelaskan sebuah istilah dalam dunia saham atau perbankan dalam film aksi fiksi ilmiah Lucy teknik ini digunakan secara brilian di pembukaan film di awal ketika Lucy dan rekannya tengah berdialog disisipi gambar seekor tikus yang berjalan masuk ke sebuah perangkap ketika Lucy masuk ke dalam lobi dan berbicara dengan resepsionis beberapa kali disisipi gambar sepasang macan tutul yang tengah mengintai sekawanan rusa belakangan kita tahu siapa yang sebenarnya terjebak dalam perangkap jika penonton telah awas sejak awal bahwa Lucy mengenakan busana yang bermotifkan macan tutul dalam perkembangan pula tak pelak teknik ini banyak dieksplorasi oleh sineas-sineas non-mainstream dengan motif dan gaya yang jauh lebih ekstrim walau tak lazim digunakan oleh para sineas teknik non-digetic insert membuktikan bahwa medium film khususnya aspek editing masih dimungkinkan untuk melakukan inovasi dan juga eksplorasi visual secara luas demikian pembahasan video kita kali ini artikel ini diambil dari buku memahami film edisi 2 karya Himawan Pratista Montase Lovers, keep update untuk informasi lainnya hanya di channel Montase Production